Pemka Ogan Komriilir bersama jajaran Pores Oki dan Kodim 0402 Oki OI berupaya untuk mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi dosis lengkap. Upaya ini untuk mendorong percapainya kekebalan kelompok. Setelah sukses pada tahap pertama, strategi vaksinasi masal berbasis zonasi kembali digelar di Kabupaten Oki. Sasarannya vaksinasi lengkap dosis 2 dan booster bagi masyarakat Oki. Vaksinasi dosis 1 sudah mencapai 80 persen lebih. Sementara diakui Bupati Oki Iskandar saat meninjau vaksinasi masal zonasi 1 di Gedung Kesenian memang sempat tertinggal dikarenakan mentargetkan cakupan vaksinasi anak. Kedepan dengan vaksinasi masal berbasis zonasi, diakini capaian vaksinasi bisa terlaksana dengan baik. Sementara itu dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Oki Iwan Setiawan, zonasi vaksinasi masal dibagi menjadi 4 zonasi dengan jadwal masing-masing ditentukan. Seperti halnya zonasi 1 bertempat di Gedung Kesenian Kayu Agung. Capaian vaksin 1 kita sudah hampir 90 persen, 88, 89 persen ya. Untuk vaksin yang kedua, untuk ikat dewasa, itu kita 56 persen. Kenapa kita 56 persen? Karena kita dalam 1 bulan era kebelakang, 2 bulan, kita fokus itu adalah untuk atas perintah dari pemerintah pusat bahwa kita harus menyelenggarakan vaksin bagi anak-anak remaja. Kegiatan pada pagi hari ini adalah melaksanakan vaksinasi masal berdasarkan zona. Sesuai dengan SK Bapak Bupati Kabupaten Oki, menentukan ada 4 zona di Kabupaten Oki untuk dilakukan percepatan vaksinasi. Ini termasuk zona 1. Dan 14 Maret ini dilakukan kegiatan vaksinasi masal di Gedung Kesenian. Harapan kita kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Oki untuk segera mendatang gerai-gerai vaksin, fasilitas kesehatan yang melaksanakan kegiatan vaksinasi. Masyarakat terus dihimbau untuk mengikuti layanan vaksinasi guna mempermudah segala urusan, terutama jika hendak melakukan perjalanan maupun ke kantor kantor. Dari Ogan Komlik Iler, Fitri Adi, I News Laporkan.